Intro Yo, Halo Cinegrip, balik lagi di Trailer Reaction Barang luar shit hari yang kali ini bakal ngomongin horror, tapi bukan horror lokal ya Sesekali kita keluar negeri dulu Karena kali ini gue bakal nonton reaction dan ngebahas trailer untuk Scream 6 Yang bakal tayang tanggal 10 Maret besok Kalau disini ya sekitaran tanggal itulah mungkin antara tanggal 10 juga atau tanggal 8 Btw gue termasuk fans franchise ini ya I mean gue adalah fans slasher in general Tapi Scream ini salah satu franchise slasher yang paling gue suka Soalnya gak ada nih, gak ada satupun film Scream yang buat gue tuh jelek Ya gue punya favorit ya, favorit gue tuh yang pertama, terus kemudian yang keempat Terus kalau paling lemah gue tuh yang ketiga Tapi tetep semuanya dari 1-5 tahun kemarin tuh semuanya buat gue tuh oke Cuma ada satu hal nih yang bikin gue was-was sama film ke-6 ini Yaitu Pak si Neve Campbell Yang orang yang Sidney Prescott ngomong kalau dia gak bakalan balik Gak bakalan nongol di film ke-6 Benda confirm ya, Sidney Prescott gak ada di film ke-6 ini Padahal cast yang jadi survivor di film-film sebelumnya tuh balik semua loh Dari Melissa Barrera, Jenna Ortega balik, Hayden Panettiere balik Sampai yang lama, Courtney Cox juga masih ada Even duo sutradaranya nih, Matt Bettinelli-Olpin sama Tyler Gillette juga balik Semuanya balik kecuali Neve Campbell Karena buat gue tuh karakter Sidney Prescott sangat-sangat penting buat Scream Karena Scream ini beda ya sama Slasher lain Soalnya dulu di awal kan Wes Craven emang ngedesain franchise ini sebagai modifikasi buat formula Slasher Makanya Scream itu ya ceritanya Sidney Bahkan buat gue tuh lebih dari gimana Halloween adalah ceritanya Laurie Stroh Apa poinnya lo bikin film Scream kan pas Sidney Prescott? Tapi ya, sudahlah Mau bagaimana lagi? Toh bukan berarti di sequel-sequel berikutnya dia gak akan balik Masih ada kemungkinan lah Di film industri, siapapun masih bisa balik kapanpun itu Dan bukan berarti filmnya otomatis jelek ya Walaupun nanti mungkin akhirnya kerasa Aduh, ini kok tidak hormat sama Sidney Prescott Tapi bukan berarti otomatis bakal jelek Pointless maybe mungkin Tapi masih bisa banget hasilnya bagus So, ayo kita cek dulu trailer untuk Scream 6 Anjir, baru mulai loh Topengnya agak rusak-rusak gitu ya Biasanya bersih Oh, oke Oke Kenapa full sequel ditampilin anjir Oke Kita mau digiring buat Percaya dia pembunuhnya Tidak, tidak Gue tidak percaya Oke Seberapa beda? Oh, tunggu, tunggu Itu Tuh Ini kostum-kostum Ghostface yang sebelumnya ya Gimana dia bisa mendapatkan semua ini? Dan itu kenapa ada satu yang dikaca Maksudnya yang lain dipajang gitu Terus satu itu dipasang dikaca gitu Dan kalau mundur ke sini Ada banyak easter eggs disini Kalau lo adalah fans dari iskrim Lo bisa menemukan beberapa barang yang Well, semua barangnya sih Gue yakin dari film yang lama ya Cuman gak semuanya tuh gue mamiliar Ada beberapa yang gue lupa Tapi Banyak banget barang dari film-film lama Film-film sebelumnya Even dari film keempat juga ada tuh Kalau lo liat di kiri Ada kemeja flannel Terus ingat gue kemejanya Emma Roberts Oh Maybe But there's never been one like me, Kale I'm something Different That's why I'm gonna shoot you in the head So let's finish this Guys Oh, ini dari teasernya kan Yang banyak banget Kostum-kostum Apa, serial killer Musiknya ada sedikit tribute ke Friday to 13 ya Tadi yang penutupnya Kalau sekilas sih gue keliat lebih dark ya Lebih kelam gitu Ghostface kan biasanya tipe pembunuh yang iseng gitu Yang formatnya emang serial killer yang demen ngeprank Tapi disini lebih kayak namanya si Ghost Dia lebih keliatan kayak hantu Yang serem Yang kelam Lebih intimidatif juga sosoknya Kalau dulu tuh gue selalu ngeliat Ghostface nih Dia tuh bukan pembunuh yang misalkan 181 nih Akan dengan mudah ngebunuh korbannya Dia akan struggle banget Dia akan kesulitan jatuh bangun Sampai akhirnya Karena dia punya trik Yang banyak dia bisa ngebunuh Cuman kalau yang disini Ghostface keliatan lebih Itu tadi intimidatif Lebih kayak brutal Lebih kayak kuat Ngebunuh juga tadi pake shotgun segala ya Lebih serem disini Bahkan topengnya juga kotor kan tadi Ghostface kan beda sama let's say Michael Myers Pembunuhnya tuh beda-beda Karakter dibalik topengnya itu selalu ganti Makanya topengnya juga bersih terus Di setiap film Tapi disini kotor Apakah dia pake topeng dari pembunuh sebelumnya Nah itu Karena dia tadi bisa mendapatkan Kostum-kostum ya Jubah-jubah yang sebelumnya Terus memorabilia-memorabilia itu Jadi apakah yang dia pake Adalah topeng dari pembunuh sebelumnya Dan sedikit ngomongin shrine Yang tadi dipunya sama Ghostface tuh Itu emang banyak banget easter eggs disana Ada semua kostum Ghostface yang lama Tadi udah gue bilang Terus ada juga baju-baju Dari pelaku dan korban yang sebelumnya Bajunya Billy Lumis Gue liat tadi ada Terus jaketnya siapa tuh Steve Kalau gak salah namanya gue lupa Korban pertama pokoknya di film Scream yang satu Yang pertama itu juga ada Jaket Masih football gitu Dan masih banyak lagi Ini adalah bentuk pencarian harta karun yang menarik Buat para fans Scream Dan tadi dibilang ya Kalau Ghostface yang ini tuh beda Dari pembunuh yang lain Dan gue rasa adanya shrine ini tuh Udah jadi modal yang cukup gitu Buat kasih pembeda I mean segila apapun pelaku sebelumnya Seobsesif apapun mereka Sama manusia-manusia di dalamnya Sama film horror Mereka gak bertindak sampe Sejauh ini ngumpulin semua barang-barang tadi Dan gue rasa pernyataan Ghostface yang beda itu Juga bisa jadi clue Clue soal identitas pembunuhnya Mungkin juga beda dibanding sebelum-sebelumnya Apakah kali ini polisi? Itu pertanyaan gue yang pertama nih Apakah kali ini pembunuhnya polisi? Kan belum pernah tuh Scream nampilin Ghostface yang ternyata seorang polisi Karena kalau dia polisi itu bisa ngejelasin Dari mana dia dapet koleksi tadi Karena koleksi tadi kan isinya adalah barang-barang bukti tuh Kalau lo bukan polisi Susah banget Atau malah mustahil dapetin semua itu Jadi mungkin kali ini pembunuhnya adalah polisi Atau bisa jadi barang-barang tadi itu sebatas kopian Nah pertanyaan lain muncul dari situ Kalau itu kopian nih Dari mana si pelaku tau adanya semua barang-barang tadi? Misalkan nonton dari berita tuh gak akan ngesama sebanyak itu barang Dia harus ada disana Nah ini yang gue jadi berpikir Apakah mungkin Niff Campbell ternyata sebenernya ada disini? Niff Campbell itu gak bener-bener mundur Dia ada Cuman dia menyembunyikan kehadirannya Kenapa? Karena ya dia tadi yang pake baju Ghostface Itu beda Karena yang pertama Biasanya Ghostface itu kan pelakunya adalah orang yang Ya kita liat di filmnya Oh ternyata si ini, si itu Nah kalau misalkan Niff Campbell yang ada di kostum itu Dan di film ini Dia gak pernah muncul sedikit pun Sebelum akhirnya di reveal Itu udah jadi bentuk pembeda Pembeda pertama Pembeda kedua jelas Karena pembunuhnya ternyata adalah Protagonis utama di film-film sebelumnya Kita udah familiar sama hal-hal kayak gitu di Hollywood Liat Spider-Man No Way Home Ngibul berapa bulan itu Toby Maguire sama Andrew Garfield Jadi misalkan Diff Campbell ngomong gak Gue gak mau gabung di film ini Gue gak ikut, gue gak suka Terus tiba-tiba dia nongol ya masih mungkin Walaupun gue harap sih tidak seperti itu Tuh ya gue bakalan agak mix perasaan gue Misal ternyata pelakunya itu Sidney But let's see Kita tunggu Masih 2 bulan lagi Kalau kalian gimana? Apakah ada teori Soal siapa Sebenernya pelaku? Asik susah banget ya Belum nonton filmnya Seru nebak pelaku Tapi pokoknya ada teori gak Soal Scream 6 ini? Soal pelakunya kah? Soal apapun itu Silahkan share di kolom komentar Dan jangan lupa juga Seperti biasa Like video ini Subscribe Dan misalkan kalian yang membantu Sinekrip Dengan kasih donasi seikhlasnya Bisa klik tombol super thanks di bawah Dan kayak yang udah banyak dari kalian tau juga Sekarang Sinekrip sudah punya anak ya Sudah punya channel kedua Yaitu channel SineList Itu disitu bakalan nge-share list-list film Rekomendasi-rekomendasi film So silahkan kunjungin Silahkan subscribe disana Buah dapet rekomendasi So gue Roshidhari See you in the next video Sub indo by broth3rmax